Eros paling sering dikenal sebagai putra Aprodit Dewi cinta dan segala sesuatu yang seksi Dan Ares, dewa perang dan segala sesuatu yang kejam dan berdarah Namun menurut beberapa sumber kuno Eros sebenarnya mendahului orang tuanya bahkan disebut sumber konflik Eros sebagai putra Aprodit dan Ares Seperti disebutkan, dalam mitologi kemudian Eros digambarkan sebagai putra Aprodit dan Ares Dalam versi mitologi ini, Eros adalah salah satu Erotes Erotes adalah sekelompok dewa bersayap yang membentuk rombongan Aprodit Mereka terutama mementingkan diri mereka sendiri Dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta dan seks Dibandingkan dengan banyak dewa yang lebih serius Erotes digambarkan sebagai muda dan riang Sering mengerjai manusia dan dewa Eros biasanya digambarkan membawa busur dan anak panah atau kecapi Penampilan fisiknya adalah laki-laki muda yang tampan, telanjang Atau anak laki-laki telanjang yang nakal Penampilan kedua paling sering dikaitkan dengan rekan Romawi Eros Cupid Eros dalam mitologi Yunani Dibandingkan dengan erotis lainnya Eros memiliki mitologinya sendiri Dia juga salah satu dewa Yunani yang lebih kuat Beberapa mitos berputar di sekitar Eros Menggunakan panah cintanya untuk membuat berbagai manusia Dan makhluk abadi jatuh cinta Diakini bahwa Eros hampir maha kuasa Tidak ada yang kebal terhadap efek panahnya Eros muncul dalam banyak mitos Tetapi ada dua yang paling menunjukkan kemampuannya Eros dikatakan memiliki dua jenis anak panah Salah satu memiliki ujung emas tajam Yang bisa digunakan eros untuk membuat manusia dan makhluk abadi jatuh cinta Tipe kedua adalah tumpul dan berujung timah Siapapun yang terkena salah satu dari ini Menjadi kebal terhadap semua kemajuan cinta Eros menggunakan racun dan obatnya Mitos berlanjut Bahwa suatu hari Apollo yang dikenal sebagai salah satu pemanah terhebat di jajaran Yunani Menertawakan keterampilan memanah Eros Marah Eros membalas dendam dengan menembakkan panah berujung cinta ke Apollo Memaksanya untuk jatuh cinta dengan peri kayu bernama Daphne Dia kemudian menembakkan panah berujung timah ke Daphne Membuatnya kebal terhadap serangan Apollo Dengan demikian Apollo dikutuk untuk merindukan cinta yang tidak akan pernah terbalas Kisah cinta Eros dan Sike Dalam mitos lain ada seorang putri Vana yang cantik bernama Sike Sike dikatakan sangat cantik sehingga kecantikannya menyaingi ibunda Eros Aprodit sendiri Kecantikannya dikatakan sangat menakjubkan sehingga manusia Vana mulai meninggalkan altar Aprodit Mereka memilih untuk menyembah Sike sebagai gantinya Tidak mengherankan Aprodit sangat kesal dan tak terima Oleh sebab itu sang Dewi mengirim putra kesayangannya Eros untuk membalas dendam Dia memerintahkan Eros untuk menyerang Sike dengan salah satu panahnya Dan memaksanya untuk jatuh cinta pada makhluk paling jelek yang pernah ada Namun sayang Eros malah jatuh cinta setelah melihat Sike yang cantik Eros sangat terganggu sehingga dia rela menusuk dirinya sendiri dengan panah Kemudian ia pun langsung jatuh cinta dengan gadis itu Takut akan ibunya Eros mengatur untuk bertemu Sike dengan kegelapan total Keduanya bahagia untuk sementara waktu Saat bercinta malam demi malam Sike tidak pernah tahu identitas sebenarnya dari kekasihnya Tragisnya kebahagiaan Sike memicu kemarahan saudara perempuannya yang cemburu Mereka mengantarnya untuk mencoba dan mengungkap identitas pelamar misteriusnya Jadi suatu malam Sike menyalahkan lilin dan menemukan bahwa kekasihnya tidak lain adalah Eros Eros kemudian melayarkan diri karena merasa dihianati Sike merasa patah hati dan mulai memohon bantuan para dewa untuk bersatu kembali dengan cintanya Akhirnya Afrodit menjawab doa Sike Afrodit memberi Sike serangkaian tugas yang tampaknya mustahil Menyatakan bahwa jika Sike berhasil dalam semua itu dia akan membantunya Yang membuat Afrodit takjub Sike berhasil Dengan kesungguhannya itu Afrodit menghargainya dengan membuat Sike menjadi dewi Sehingga kedua kekasih itu bisa hidup bahagia selamanya Meskipun menjadi dewa penting dalam dirinya sendiri Penyembahan Eros tidak pernah mendapatkan popularitas di Yunani Kuno Meskipun dia memiliki penyembah Itu hampir selalu di bawah payung kultus Afrodit